Intro Kabupaten Merangin menjadi salah satu daerah rawan banjir dan longsor di Provinsi Jambi. Hujan teras yang terjadi pada selasa malam membuat longsor kembali melanda. Kali ini longsor terjadi di Jalan Bangko Kerinci, tepatnya di Desa Byuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat. Longsor yang menutupi hampir seluruh badan jalan membuat kendaraan nyaris tidak bisa lewat. Selain di kawasan Byuku Tanjung, longsor juga terjadi di daerah Desa Muaroemat, Kabupaten Kerinci. Dan informasi yang didapat, longsor di kawasan ini menutupi seluruh badan jalan, sehingga kendaraan roda 2 dan roda 4 sama sekali tidak bisa melewati lokasi tersebut. Rabu pagi longsor baru dibersihkan oleh Pemkap setempat. Karena beliau mau ke sana, ada informasi banjir dan longsor di mana? Kenaman. Jadi ada longsor di daerah hukum Pemkap setempat bangko. Tidak malam hari jadi kendaraan agak sepi, tapi tidak ada kemacetan. Tidak hanya longsor, namun banjir juga melanda di beberapa daerah di antaranya Desa Perentak, Desa Baru, dan Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu, dan juga Kecamatan Sungai Manau, Desa Sungai Nilau, Desa Palipan, dan Air Ngalik. Dua kecamatan ini memang dinyatakan BPBD rawan banjir karena merupakan kawasan ekspeti. Lut Hidayat, Jambi TV